Aku sedang memegang bagian kaki sebelah kanan yang menggantung. Maaf, tapi kondisinya sangat... sudah membusuk. Aku juga dapat suasana perasaan kenapa beliau akhirnya memilih tempat ini untuk mengakhiri hidupnya. Pertengkaran urusan keluarga akibat kesalahan sendiri. Sekarang dia lagi naruh tangannya di pundak aku sebalah kiri dengan keadaan mukanya dideketin ke kuping aku, berbisik. Halo Sobat Degdegan, jangan lupa saksikan Degdegan di Youtube Official AMP. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sosok temkuan yang sepertinya dikepuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Eh, gimana, Pak? Aku harap ini bisa ngasih kita informasi yang lebih. Ini bukan sih. Dia masuk ke sini. Kamu tadi lihat? Aku nggak lihat. Soalnya tadi aku ngeliatin si masnya. Sepertinya ngeliat sini. Fries? 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 Fries, Lee? Atasya? Eh, itu, tuh, tuh, tuh. Sini, sini. Semua masuk, semua masuk. Kenapa, Fries? Kalian sadar nggak kalau sekarang kita benar-benar ada di tempat kejadian perkara. Dimana saat ini adalah gambaran situasi adegan seperti nyata. Bener-bener nyata. Tadi, pas aku di sana, aku cuma ngedenger Lili adanya bisikan. Sampai akhirnya sekarang aku mendapatkan komunikasi yang cukup intens. Karena... Karena kenapa, Fries? Aku sedang memegang bagian kaki sebelah kanan yang menggantung. Maaf, tapi kondisinya sangat... Sudah membusuk. Dan... Aku juga dapat... Suasana perasaan kenapa... Beliau akhirnya memilih... Tempat ini untuk mengakhiri hidupnya. Ini Fries ini masih coba dengan komunikasi sama sosok korban yang gantung diri di tempat ini. Tempat ini selalu menjadi tempat pelarian apabila kamu sedang membutuhkan waktu sendiri. Di samping ini ada sosok laki-laki. Kak Rudi. Kak Tasya. Untuk umurannya sudah berkeluarga yang memiliki kondisi fisik sedang terluka mengalami kondisi kaki sebagian sini. Bagian sini kaki kiri. Aku bilang kelupas tadi ya. Dan harus... Diangkat seperti ini. Oke. Jadi bener-bener harus... Kalau mau jalan tuh harus... Ngangkat gini. Terus juga... Mental yang tidak stabil... Terjadi kurang lebih... Satu tahun mundur dari kejadian yang tadi kakak sebutkan. Oke. Tidak nyaman di rumah. Bahkan bisa dihitung hanya beberapa jam saja di rumah. Adanya pertengkaran. Pertengkaran urusan keluarga. Akibat kesalahan sendiri. Sekarang dia lagi naruh tangannya di pundak aku sebalah kiri. Dengan keadaan... Mukanya dideketin ke kuping aku. Berbisik. Tapi... Dia bilang apa? Dia berpikir cara ini adalah cara terbaik untuk... Eh? Apa tuh? Untuk menghindari... Banyak yang mencari. Oke. Jadi ini kayak semacam tempat persembunyian dia gitu. Penenangan diri. Jadi dia sering banget kalau lagi ada... Seperti masalah... Yang menurut dia... Kalut. Perasaan kalut. Amarah yang besar. Kursi ini menjadi... Tempat beliau... Untuk duduk. Dan hanya... Mengong aja. Dan kursi ini juga jadi tempat terakhir beliau untuk menghabisi dirinya. Dengan cara menggantung. Itu... Itu sosok yang tadi ya? Sosok apa? Itu. Laki-laki itu yang ada di tangga? Itu yang di tangga? Itu sosok yang bunuh diri itu kan? Kak? Ada apa? Kenapa please? Kenapa? Kamu... Dia bilang... Iya... Memang ini dia... Eh... Ada sesuatu... Di sini. Ini kok... Hawanya... Lebih panas. Ada sosok lain di sini sekarang. Hei... Hei... Siapa kamu? Kamu... Orang yang bunuh diri itu? Kamu yang bunuh diri? Loh... Loh... Tadi saya bicara dengan siapa? Ya... Mau kamu apa? Hei... 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 Sabar... 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 Karena... Kalo kalian mau tau... Dan kalo kata saya mau tau... Coba kita lebih explore ke arah sini. Aku ngerasa ada banyak orbs... Yang malah mengarah ke arah sana. Sebelum dia... Eh... Eh... Kenapa? Barusan dari dalam kaca ada yang... Mainin jentikin jarinya... Menjentikan jarinya kayak... Pertamanya pelan-pelan sampai akhirnya kayak gini... Aku melihat ada yang ngejentikin jari kayak gini dari dalam kaca... Kukunya panjang dan hitam. Kalo kamu ingin berkomunikasi dengan cara yang baik... Mungkin kami bisa menjadi jembatan untuk... Kamu bercerita. Di dalam sini... Ada sosok lain ya? Di depan kayu coklat ini... Hah? Ada satu sosok... Yang menurutku... Usianya benar-benar sudah lama. Bahkan mungkin sebelum dibangunnya rumah ini, Rudy. Dan ternyata energinya jujur pekat. Kakak ngerasain panas banget kayak disini. Coba Kak Tasha munduran lagi. Eh... Jangan, bareng-bareng dong. Munduran... Kamu ngeliat itu gerak? Iya... Kamu liat ini gerak? Iya... Tiba-tiba satu akar gerak di belakang persis Kak Tasha. Kenapa itu? Karena sosok itu sedang berdiri... Dan menunjukkan... Seberapa... Negatifnya... Sosok tersebut. Aku jadi ingat sebuah cerita katanya... Dekat sini juga sempat ada... Kecelakaan gitu loh. Setelah mereka... Orang itu datang ke kolam ini. Kenapa? Orang itu datang ke kolam yang ada di sekitar sini. Terus kayak gak lama setelah itu kecelakaan. Ada hubungan gak sih sama sosok-sosok yang ada di dalam sini? Sosok tinggi. Dan... Astaga... Kita kayaknya kalau disini ngejelasinnya emang harus pelan-pelan. Karena... Caranya mereka untuk menunjukkan sosoknya itu emang berbeda. Ketika... Ada yang tinggal di tempat... Atau di rumah ini Kak. Sosok... Perempuan. Tapi aku yakin banget ini dari golongan Jin. Jadi dia... Mampu merubah wujudnya menjadi apapun. Sosok perempuan ini. Di belakang sini Kak. Coba kalau Kak Tasia mau mendekat. Coba untuk bintangin tangan. Kakak mau coba untuk bintangin tangan? Turun nih goyang lagi tangannya. Kakak kasih tau aja. Perbedaan dari hawa sini dan juga sebelah sini itu jauh banget. Makin kesini makin panas gitu loh. Dan ini lagi-lagi gerak terus. Gak apa-apa karena... Apabila ada yang tinggal dulu. Siapapun yang tinggal di sini. Bisa aku jamin bahwa tidak adanya keharmonisan. Dan akan selalu ada emosi yang tinggi. Dalam penyelesaian masalah. Bahkan... Seperti ada angin yang nabrak ke badan kita. Dan itu akan menyebabkan kita sampai sakit. Dan itu disebabkan sama sosok ini Kak. Mungkin juga sosok ini yang dari tadi bikin Kak Rudy sampai emosi banget.